hai hai kemarin nama kucita jadi aku baru aja sampai di korea nih di tengah pandemi seperti ini akhirnya aku berhasil sampai korea wow aku kesini pakai visa long term jadi yang namanya tuh visa finding job visa kalau dalam bahasa Inggrisnya nah jadi aku mau sharing pengalaman sama aku tuh dari awal bener-bener dari Bandara Jakarta sampai akhirnya nyampe di korea tuh apa aja sih proses yang terjadi timpet-rimpet yang terjadi jadi ya Nah jadi pertama kali nih ya masih sampai di Bandara Soekarno-Hatta orang dari Jakarta ya itu seperti biasa jadi cekin aja seperti biasa ya aku menggunakan goreng air kebetulan disitu nanti kita tunjukin visa paspor tentunya sama PCR test kita abis itu nanti langsung bagage drop ya kan nanti kalau udah dapetin boarding pass seperti biasa nah abis itu setelah dada-dada sama keluarga ya Nah itu nanti langsung ke International Gate kita akan di Terminal 3 nah itu nanti biasa menunjukin paspor sama boarding pass lalu scan barang bawaan kita yang hand carry terus ke imigrasi nah di imigrasi ini kita kasih lagi kalau nggak salah sih dia minta PCR test juga paspor sama visa Korea Nah kalau visa Korea kan jaman sekarang itu bukan lagi tempel di paspor ya jadi udah cuma tinggal catakan kayak gini ini pastikan aja ini di print dan dibawa dan diselipin aja ke dalam paspor biar nggak usah nyari-nyari lagi kalau minta gitu nah abis udah siap semigrasi kita langsung ke gate nya sesuai sama gate yang tertera di boarding pass nah itu tuh sambil nunggu kali ya kalau saranku sih sambil nunggu itu install dulu aja yang namanya home quarantine safety protection application di handphone kalian jadi bisa melalui apa namanya Apple store ya pokoknya di handphone kalian nanti cari aja namanya home quarantine safety protection itu adalah sebuah aplikasi yang untuk semua orang yang masuk ke Korea itu harus punya aplikasi tersebut karena itu nanti akan digunakan untuk mendeteksi kita-kita ini yang baru masuk Korea biar kalau ada simptom atau apa itu bisa terdeteksi lewat aplikasi tersebut nah abis sudah nih udah kita boarding langsung pesawat seperti biasa sih nggak ada yang banyak berubah duduknya kemudian kalau Korean Air ini ini karena juga penumpangnya sedikit ya jadi dipisah-pisah banget longkap gitu ya longkap-longkap terus juga dikasih sama sih kalau ini kasih hat saya terus limut terus yang mungkin aku juga agak kagetnya kalau safety videonya kalau di Korean Air itu by my favorite idol dong ya Super M jadi kaget gitu sih waktu ada video mereka nah terus makanannya sama kalau Korean Air itu kan ya pasti faatnya malam ya kalau yang ke Seoul itu dia dapetnya dinner jadi late dinner banget habis itu tapi yang berubah sih kayaknya minumannya di minumannya dulu seingat aku lebih banyak pilihannya kalau sekarang itu cuman Coke Sprite gitu-gitu sama orange juice nggak masalah sama air peti di ruang yang lainnya nggak ada dulu kan ada banyak banget ya macam-macam kayak gitu oke nextnya udah nyampe akhirnya di Inchon setelah 7 jam flight ya nggak berasa sih karena tidur doang udah nonton jadi nggak berasa nah setelah nyampe di Inchon ini turun-turun kita ikutin aja jalannya nanti tuh kita akan tiba di antri yang pertama nah di antri yang pertama itu basically dia adalah pos yang mengecek kesehatan nah di pos ini itu yang perlu disiapkan sih ada beberapa ini memang juga ada tulisannya sih waktu kalian datang sana ada tulisannya juga apa aja ini perlu disiapkan tapi ini aku kasih tau jadi yang perlu disiapkan adalah form warna kuning sama warna putih jadi oh ya sebelumnya di pesawat itu nanti akan dibagikan gitu kalau nggak salah tiga dokumen jadi form warna kuning itu tentang kesehatan kita punya simpon apa-apa gitu-gitu form warna putih itu kalau nggak salah persetujuan quarantine sama arrival card, arrival cardnya biasa kok kalau misalnya udah pernah flore sama aja nggak berubah yang kecil itu nanti itu diisi dulu kan jadi kalau nanti turun pesawat itu nanti disiapkan aja ya form warna kuning sama form warna putih terus pasport sama nah ini yang tadi udah di install kan aplikasinya di HP tadi nah itu nanti ditunjukin sama mereka kalau itu udah install jadi siapin juga handphonenya gitu ya jadi tiga dokumen itu sama oh satu lagi PCR test lembar hasil PCR test kita itu juga nanti di siapin oke itu nanti akan ada orang yang jaga disitu sebelum masuk ke pos even ada yang kayak bantuin kita untuk masuk ke aplikasinya karena untuk masuk ke aplikasi itu tuh nggak bisa langsung kita isi data dirinya jadi harus ada kayak masukin kode jika membunuhnya jadi kayak employee number nya itu hanya bisa dimasukkan oleh employee yang ada disitu ya nanti pas kalian naik ngantri akan ada orang yang print gitu dia akan kayak enter employee number abis itu udah dari itu kalian bisa isi nah anyway sambil ngantri bisa isi nah kalau udah tiba waktunya nanti tinggal ke pos itu disitu ngapain dengan nyerahin dokumen yang tadi abis itu nanti dia akan cek suhu badan kita suhu badannya diambil dari kuping sini gitu jadi kalau udah gak ada keramean atau apa dia sih bakal cuman kayak menempelin paspor kita sama ini udah dicek PCR gitu udah di apa maksudnya udah dikumpulin hasil PCR kita udah dikumpulin dia udah cek juga gitu gitu nah itu doang abis itu udah akan masih semacam kayak instruction mandatory kayak gini quarantine instruction gini-gini yang bias abis itu nanti kita lanjut ke pos kedua nah pos kedua itu adalah post yang fungsinya tuh ngecek kalau misalnya data diri yang kita input di aplikasi itu udah bener atau belum atau dia di pos ini juga mereka akan bantu kalau misalnya kita ada kesulitan nih atau menanya-nanya nih misalnya bingung misi gimana itu akan dibantu di pos ini nah basically tuh kalau misalnya aplikasinya sih iya nggak ribet aja cuma bener-bener isi nama terus namanya paspor number gitu-gitu terus tuh alamat di korea sama nomor telepon di korea nah ini temen banget ini yang harus sebelumnya diperhatikan ya jadi pastikan kalau kita ini udah ada nomor korea nah kalau misalnya kayak aku misalnya aku kan juga belum ada nih nomor korea sampai sekarang nah itu aku menggunakan nomor host Airbnb aku atau tempat aku karantina sekarang itu pokoknya itu penting banget dan nomor tersebut harus bisa dikumpulin ya karena apa nanti di next postnya akan aku jelasin ya itu mereka akan belum telfon di depan kalian gitu di itu perhatikan sama selain nomor kontak juga kalian pastikan udah pegang address korea kayak kalau misalnya kalau aku kan bukan visa pelajar aja dia nggak punya mungkin semacam dormitori atau apa jadi aku bener-bener pakai address Airbnb aku disini kayak gitu terus kalau udah udah cek semua nanti di cek sama orangnya deposit tersebut ini kalau udah bener kita akan diarahin ke next post nah emm disitu tuh nanti yang aku bilangnya tadi jadi ditunjukin lah tuh hasil kita udah isi data diri di aplikasi tersebut nanti dia cek lagi abis itu dia akan telepon nomor korea yang udah kita daftarkan disitu syaratnya data supaya kita boleh lanjut itu adalah si nomor tersebut harus bisa ada yang angkat jadi bener-bener nomor yang valid dan memang sudah terkonfirmasi ya karena dia akan nanya halo ya ini dari bandara mau cek aja kalau ada orang yang namanya cita atau siapa ini masuk ke korea hari ini kamu tahu kan ya gitu dan kamu sebagai kayak gua menanggung jawab sih ya sebagai kontak person sama dia disini kan ya sama dia karantina oke nah kalau udah oke kita baru-baru lanjut kalau nggak diangkat teleponnya atau tiba-tiba mungkin airbnb host kalian lagi kemana nggak angkat tuh kalian nggak boleh beranjak dari mana-mana sampai nomor diangkat gitu ya jadi itu penting banget untuk notice atau notify kalian punya airbnb host jangan di jam sekian saya datang tolong standby di hape jangan sampai nggak diangkat ya teleponnya dari bandara gitu-gitu oke ini kalau sudah pes nanti kita mau salah bakal di kasih ini kalau udah bilang nggak udah cek nanti kita diarahkan lagi ke next postnya banyak banget postnya ya spine què gegeben abone abone